Ada media seperti ini Ini insya Allah nanti kalau kita tanam Berapa hari dia tidak stres Kita masukkan di lubang seperti ini Nah usahakan Bibit ini berdiri tegak Kita tambahin Kukupit ataupun tanah yang ada di sekitar seperti ini Dan jangan dipencet di Batang ini, karena ini batang ini masih Belum keras ya Setelah kita tanam seperti ini Baru kita kasih air Selamat pagi teman-teman Para sahabat petani Pada pagi hari ini Sekarang hari Senin Tanggal 22 Mei ya Karena kemarin kita menanam melon Sekitar 700 dan belum selesai Insya Allah akan kita Teruskan hari ini Doakan semoga hari ini selesai semua ya Semoga tanaman ini nanti bisa memberikan Hasil yang bagus Dan ketika nanti Acara SAF Sorobatan Agro Festival 2023 Yang akan diselenggarakan Tanggal 20 sampai 25 Juli ini Sukses semua Nah untuk bibitnya Nah untuk bibitnya nanti kita perlihatkan Ini bibit umur sekitar 10 harian Ini ada Anak kecil namanya Adila Ini Adil lagi main FF Nah ini bibitnya yang baru umur sekitar 10 hari Ini jenis melon madu Ini jenis melon madu Nanti akan kita tanam bersamaan dengan sakata glamor Yuk kita lihat Bagaimana cara penanaman bibit melon Salam Nantur langsung Oh ya nunggu yang sana Kita habiskan Kita selesaikan yang kemarin Belum kita selesaikan Belum kita selesai Belum selesai nanem ya Kita mendekat dengan Di tanah ada Bang Didik Bang Didik Halo Gimana kabar hari ini Lancar Perjalanan dari rumah ke sini Mengalami kendala Tau macet enggak Oh ada kata-kata enggak hari ini Belum ada Pikir dulu ya Nah ini bibit Nah sakata glamor ya Ya ini rencana yang ini kita tanam Melon jenis golden Apollo ya Yang ini nanti Sakata sama melon madu Nah sebelum ditanam Kemarin kita sudah Lubang untuk penanaman melon Nanti kita beri air ya Biar nanti Seketika diponjok Atau ketika dibuat lubang tanam Ini gembur Karena kemarin sekitar 15 hari Kita keringkan semua Jadi tanah agak keras Ini air kita ngambil dari atas Kita alirkan ke Sawah ini semua Ini lumayan airnya agak keras Nanti insya Allah akan kita Perlihatkan bagaimana Cara pengambilan Bibit dari tray Biar nanti Akarnya ini tidak putus Dan ketika Ditanam itu Tidak Stres Ini dari Yang kemarin ya Contoh yang stres seperti ini Dia agak Loyo Karena ini Ada yang lagi praktek Jadi Enggak apa-apalah Buat pengalaman Tapi ya Harusnya tidak seperti ini Karena nanti banyak Sulaman Ini Contoh dari Bibit melon yang Ini Nanti kalau Kena panas ini Bisa langsung Keok Mati Seperti ini Ini yang mungkin Pas waktu pengambilan Bibit dari tray Ini Mungkin akarnya terputus Atau ketika dia Ditanam ini Media yang ada Di dalam itu Rusak Banyak yang Loyo Nah ini Untuk jenis Sakata Oh Yang ini Jenis Gamor Yang ini Sakata Insya Allah Nanti kita akan Teruskan Dengan Pemasangan Instalasi Nanti kita Mungkin pengairannya Itu ambil dari Apa Pump Atau PDAM Dari atas sana Nanti kita masukkan Kedalam torrent ini Dan ini Sudah kita siapkan Selang untuk Selang utama Untuk pengairan Irigasi Di setiap bedengan Ini airnya Emang sengaja Kita Buang Biar Tanah ini Agak Dingin Supaya Tanaman yang Baru kita Tanam Atau Bibit yang Baru kita Tanam ini Tidak Stres Nah ini teman-teman Kita Bikin tutorial Bagaimana Pengambilan Dari Dari tray Nanti kita Masukkan Penanaman Di Lubang tanam Ini kita Ambil Kokupit dulu Sampai Itu ada Gak apa Kita Ambil Ambil sedikit Kokupit Kita Masukkan Di Lubang Tanam Seperti ini Kita Pakai sendok Biar ini Akarnya Tidak putus Ini kita Golongin Pake Tangan Kita Ambil Pelan-pelan Seperti ini Kita Congkel Atau apa ya Sebasis ini Congkel Kita ambil Seperti ini Usahakan Akar ini Tidak Terputus Dan Masih ada Media Seperti ini Ini Insya Allah Nanti Kalau kita Tanam Berapa hari Dia tidak Stress Kita masukkan Jangan lupa Seperti ini Usahakan Bibit ini Berdiri tegak Kita Tambahin Kokupit Ataupun Tanah Yang ada Di sekitar Seperti ini Dan Jangan Dipencet Di Batang ini Karena Batang ini Masih Belum Keras Setelah Kita Tanam Seperti ini Baru Kita Kasih Air Air Seperti ini Ya Usahakan Ini Berdiri Karena Kalau Bibit ini Tidak Berdiri Dia Kena Angin Akan Goyang Dan Bisa Menempel Di Plasib Musa Seperti ini Nanti Dia Akan Gosong Dan Akhirnya Dia Mati Kita Contohkan Satu lagi Seperti ini Bang Salah Sebelum Kita Tanam Tadi Kita Kasih Kopit Kita Kasih Air Sedikit Seperti ini Karena Ini Musim Sangat Panas Kita Lubang Sedikit Kita Ambil Bibit Lagi Seperti ini Ambil Secara Pelan-pelan Usahakan Media Yang ada Di dalam Tre ini Tidak Rusak Biar Akar Tidak Putus Pokoknya Pelan-pelan Seperti ini Usahakan Media Yang ada Di dalam Bibit Ini Tidak Putus Tidak Apa Tapi Tidak Semuanya Dan Usahakan Tidak Pecah Kita Masukkan Di Lubang Tanam Seperti ini Usahakan Penanamannya Itu Berdiri Kita Ambil Media Yang ada Di Dalam Bayi Berupa Kokopit Ataupun Tanah Setelah Kita Kita Kasih Air Usahakan Tanaman Ini Berdiri Tegak Dan Jangan Menyinggol Plastik Musa Yang ada Di Sekitar Kita Ambil Seperti ini Usahakan Sayang Sekali Nanti Kalau Pas Penanaman Banyak Yang Kita Sulam Sudah Kita Tanam Banyak Percahan Lagi Oke Ini Mungkin Bisa Dipahami Teman Teman Semoga Video Ini Bermanfaat Sebagai Kita Semua Dan Bisa Memberikan Apa Contoh Yang Baik Oke Setelah Bibit Umur 10 hari Kita Tanam Di Lahan Tadi Seharusnya Ini Bibit Sebelum Kita Tanam Ini Disemprot Dulu Menggunakan Insektisida Ataupun Fungisida Biar Tidak Dimakan Hama Tadi Sudah Bawa Tengki Tapi Kita Lupa Kita Lebih Hati-hati Kita Semprot Di Lahan Menggunakan Insektisida Dan Fungsida Bertujuan Ini Tidak Dimakan Oleh Hama Ini Contohnya Penyemprotan Bibit Biar Aman Dari Hama Seperti Ini Kita Istirah Dulu Karena Sudah Jam 12 Belum Setengah 12 12 Ini Nanti Paling Insya Allah Sore Selesai Kalau Bibitnya Tadi Bibitnya Kurang Kita Tidak Bawa Ini Sudah Mulai Pemasangan Instalasi Ini Alhamdulillah Bibit Kalau Untuk Jam 12 Atau Jam Setengah 12 Sampai Jam 12 Bibit Segar Seperti ini Tidak Loyo Membuktikan Bibit Ini Sehat Ataupun Tidak Mengalami Stres Ini Insya Allah Nanti Untuk Air Ini Akan Kita Buang Kalau Enggak Besok Besoknya Ya Biar Tanah Ini Agak Dingin Tidak Terlalu Panas Ini Akan Dilakukan Lagi Penanaman Oleh Bapak Muhammad Isrofi Ponduhur Lupa Ponduhur Ini Kata-kata Eh Badi Isrofi Seng Penting Tetap Semangat Tetap Nandur 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 Masalah Urip Karumati Sukses Lantur Seng Kuasa Seng Gerti Seng Menentukan Masuk Sudah Mulai Kumandang Azan Pak Ayahnya Kita Istirahat Dulu Nanti Kita Lanjutkan Setelah Kita Lakukan Sholat Duhur Untuk Yang Sini Ada Beberapa Tanaman Nanti Ini Ada Tanaman Semangka Terus Disitu Ada Cabai Nanti Nanti Juga Sana Ada Melon Greenhouse Ini Alhamdulillah Sudah Tegak Tegak Padahal Jam 12 Siang Oh ya Teman-teman Ini Sekitar Jam 3 Kita Sudah Capek Dan Alhamdulillah Untuk Penanaman Melon Jenis Apuluh Golden Apuluh Sakata Sama Melon Sudah Selesai Semua Nanti Kita Lanjut Di Perawatan Nanti Kita Akan Update Jenis Apa Pupuk Dasar Pupuk Susulan Dan Pupuk Setelah Umur 30 Hari Nanti Kita Akan Bikinkan Video Tentang Bagaimana Cara Pemasangan Irigasi Untuk Pengairan Budidaya Melon Kita Ambil Contoh Sedikit Nanti Setelah Kita Tanam Ini Sebisa Mungkin Tanaman Atau Bibit Melon Ini Berdiri Tegak Ini Contoh Dari Tanaman Yang Sudah Mengalami Sehari Kenapa Panas Tetap Tumbuh Seger Ini Contohnya Dia Berdiri Tegak Untuk Penanaman Sebisa Mungkin Setelah Kita Tanam Di Lubang Ini Kita Contohkan Tanaman Melon Yang Umur 10 Hari Kita Tanam Ini Sebisa Mungkin Setelah Kita Tanam Ini Kalau Ini Kita Beri Kokopit Tapi Kalau Tidak Ada Kokopit Bisalah Kita Kasih Atau Beri Tanah Ini Sebisa Mungkin Tab Bibit Itu Berdiri Seperti Ini Seperti Ini Ini Yang Bibit Umur 10 Hari Yang Sebelah Sana Itu Sekitar Umur 15 Hari Karena Kita Kemarin Rencana Mau Tanam Jenis Merlin Nah Jenis Merlin Itu Kemarin Kita Semai Itu Banyak Yang Tidak Tumbuh Nah Ini Contoh Dari Penanaman Melon Yang Bagus Dia Berdiri Tegak Nanti Kalau Kena Angin Atau Kena Ini Gerakan Dari Mursa Ini Dia Tidak Roboh Ini Kita Sudah Cicil Menggunakan Bambu Untuk Penggantungan Atau Untuk Membantu Tanaman Melon Ini Bisa Berdiri Oke Untuk Video Bagaimana Cara Menanam Bibit Melon Umur 10 Hari Dan Melon Umur 15 Hari Sudah Selesai Semoga Video Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Apalagi Bagi Yang Ingin Belajar Budidaya Tanaman Melon Oke Saya Kira Cukup Saya Akhiri Sudah Capek Sudah Ngos Ngosan Tani Oke Mas Bro Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh